PHP itu belum mati tau, masih sangat relevan, bisa selesaikan banyak masalah, bahkan masih menghasilkan uang. Sini saya ceritain. Kamu pasti pernah mendengar beberapa pemikiran atau kata-kata seperti ini. PHP tiap tahun dibully, mati lah, udah nggak update, jelek, dan lain-lain. Bahkan sampai kamu malas buat belajar PHP. Sampai, apa namanya, membandingkan, mending belajar JavaScript, Golang, atau lainnya. Padahal, seperti kita tahu, dilansir dari beberapa media sosial atau berita gitu ya, di internet ini 78% website itu dibangun menggunakan PHP. Artinya, PHP masih relevan. Nah, kenapa sih PHP bisa sampai dibully dan dianggap selalu mati tiap tahun? Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi atau pemberitahuan setiap saya upload video baru. Yuk kita mulai. Kenapa PHP selalu diisukan mati tiap tahun dan selalu dibully? Tentu ini hal yang wajar, karena PHP ini digunakan sudah sangat lama dan bahkan 70% lebih website yang ada di dunia ini menggunakan PHP. Berbeda dengan bahasa-bahasa pemograman yang baru seperti JavaScript, Node.js, Golang. yang mereka menggunakan kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh bahasa pemograman lama, salah satunya seperti PHP, dan mereka lakukan perbaikan dari segi kecepatan dan berbagai macam hal. Yang memang ini secara fitur atau yang lainnya ini sangat menarik gitu ya dibandingkan PHP. Karena kalau PHP bergeraknya itu sangat susah, bayangkan PHP sudah banyak yang pakai, volumenya sudah sangat raksasa besar, untuk perubahannya tidak bisa secepat itu. Butuh waktu yang sampai saat ini pun PHP masih ada di versi 8.2. Kalau misalnya kita buka lebih dalam lagi, arahnya memang PHP masuk ke hal yang lebih strict gitu ya, yang mengejar ketertinggalan dari beberapa teknologi seperti Golang ataupun JavaScript. Dari kondisi ini, harusnya PHP itu bukan dibully, tapi bahasa-bahasa pemograman yang baru keluar itu harusnya sungkem. Karena dengan bahasa PHP, banyak insight negatif ataupun positif yang bisa dipakai sebagai insight bahasa-bahasa pemograman baru untuk memaksimalkan performa dan berbagai macam utilitas lainnya. Kedua, kenapa PHP selalu dibully? Itu karena katanya lambat dan nggak aman. Sebetulnya nggak ada bahasa ataupun teknologi yang aman ataupun cepat. Kita misalnya bandingkan dengan JavaScript, dengan asinkronusnya katanya cepat, tapi pasti di satu titik tertentu itu akan ada penurunan performa. Golang pun sama dan di PHP pun sama. Semuanya balik lagi ke bagaimana developernya atau pengembangnya ini bisa melakukan optimasi dan page keamanan atau mekanisme keamanan lainnya. Jadi sebetulnya bukan di bahasa pemogramannya, apalagi PHP sudah lama dan banyak yang pakai. Ini sesuatu hal yang nggak masuk akal. Tentu dari berbagai macam alasan-alasan pembulian tadi, sebetulnya banyak banget alasan kenapa PHP masih sangat relevan dan bisa kalian pilih sebagai bahasa pemograman yang kalian pakai sehari-hari. Yang pertama, PHP ini sangat murah teman-teman. PHP ini cukup menggunakan share hosting, bahkan yang 5 ribuan per bulan pun PHP bisa jalan. Itu yang pertama. Kedua, komunitasnya sangat aktif. Banyak banget komunitas PHP dari berbagai macam PHP, bahkan sampai framework yang sangat aktif. Tiap hari, tiap pekan, tiap bulan selalu ada hal yang baru. Dan yang terakhir, PHP ini punya yang namanya full stack layer. Ini bahasa saya, artinya gini teman-teman. Kita mau cari apa di PHP ini ada dari mulai kebutuhan yang levelnya tingkat rendah, yang dekat banget sama komputer gitu ya. Bahkan sampai teknologi-teknologi yang sifatnya tingkat tinggi. Misalnya, bisa bikin app layer atau misalkan form builder dan lain-lain. Itu di PHP kita sudah ada. Saya cek di beberapa bahasa pemograman lain yang memang diklaim sangat cepat dan lain-lain, itu belum se-mature yang PHP punya. Dari tadi saya bilang PHP bagus gitu ya. Dan siapa aja sih yang pakai PHP? Mungkin teman-teman tahu beberapa website besar yang pakai PHP. Salah satunya adalah Facebook atau Meta. Walaupun mereka sudah melakukan hacking terhadap PHP, tapi basisnya itu tetap PHP gitu ya. Mereka kan melakukan hacking dari PHP jadi hip-hop atau HHVM. Ada juga PayPal yang bikin PayPal awalnya dulu pakai menggunakan PHP. Ada juga VK. VK itu dia pakai PHP di social media dari Rusia. Dan yang pasti, saya sendiri di Tufata Tekno Digital, kita semua menggunakan PHP sebagai basis penyelesaian masalah yang lebih cepat dan reliable serta bisa berdampak lebih cepat terhadap bisnis. Kesimpulannya sebetulnya teman-teman, apapun bahasa pemogramannya, nggak usah lah kita saling bully gitu ya. Karena yang penting dari pemilihan bahasa pemograman ini adalah bahwa teknologi ini bisa menyelesaikan masalah, masalah bisnis atau masalah teman-teman yang dihadapi. Dan bisa dilakukan optimasi dari sisi kecepatan, performa, efisiensi, bahkan keamanan. Yang penting, PHP bisa menjadi salah satu bahasa pemograman yang teman-teman kuasai dan gunakan sehari-hari. Yang nge-bully artinya nggak berani bersaing. Dan harusnya ke yang lebih tua itu sungkem, bukan bully. Saya Reza, sampai bertemu di video selanjutnya.